Intro Sigapiton, desa wisata baru yang memungkau dan eksotis Intro Sigapiton adalah nama salah satu desa yang terletak di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara Iya beberapa waktu lalu, kira-kira awal bulan Maret 2020 Dan desa ini masuk dalam daftar 4 desa, Kawasan Strategis Paribisakan Nasional Danau Toba Di kawasan ini nantinya teman, akan dibangun Caldera Reserve Dikelilingi beberapa kawasan, seperti Sirungkungon, Sibisal, Motung, dan menghadap persis ke arah Pulau Samosir Tentunya terletak seribu meter di atas permukaan laut, yang membuat desa ini juga sejuk Singkatnya, jika kita menempuh jalur transportasi danau dari parapet Hanya berjarak sekitar 60 menit perjalanan menuju ke timur Samosir Dan bisa juga ditempuh selama 2 jam perjalanan darat melalui jalur parapet Sibisa Ya, desa Sigapiton yang dihuni oleh sekitar 400 jiwa Menurut data Pilpres 2014, keasrian desa kecil ini selain sejuk, jauh dari hirupi ku kota Dan anak-anak desa yang ramah, membuat para wisatawan asing maupun domestik nantinya akan betah di lokasi ini Ya, beberapa ibu-ibu dan opung yang mengurus anaknya pun tidak segan melempar senyum ke arah para pengunjung Homestay cangkang telur Dikhususkan buat wisatawan Dan ada pendingin ruangannya juga buat jaga-jaga Namun, jika tidak pakai pendingin pun, disini sudah sejuk ya teman Homestay yang bisa dihuni 2 orang ini pun dilengkapi dengan pemanas air dan sarapan pagi juga Nah teman, cukup membayar 250 ribu per malam Wisatawan pun bisa bermalam dengan syah duri desa ini Ya, seakan tidak puas memaparkan proyeksi kemajuan desa mereka Para pokdarwis bersama sekdes juga memperlihatkan cetak biru pembangunan desa kecil yang mempesona ini Di situ terlihat jelas permak yang akan dilakukan pemerintah pusat bersama BPODT yang sangat mencolok Seperti penataan jalan raya, pembangunan menara padang, penataan dan penambahan dermaga untuk kapal wisatawan Kawasan ini sedang dipolis menjadi desa wisata baru Yang nantinya akan memiliki nilai jual tersendiri bagi masyarakat setempat Hingga kini teman, kapal penyeberangan menuju Sigapiton hanya bisa melayani penyeberangan non-regulat Artinya, para wisatawan harus menggunakan jasa peramu wisata di parapan dengan membayar 300 ribu Minimal 10 orang, para wisatawan sudah dibawa berkeliling dari parapan keriasa Sigapiton Desa Silimalombo melihat dari dekat air terjun situ murun Sembari menikmati makan siang detas kapal penyeberangan dan kembali ke parapat Nah teman, ada papan penanda desa berukuran sedang Bertuliskan, selamat datang di kampung KB, desa Sigapiton Ya, desa Sigapiton sendiri merupakan satu dari empat desa Yang masuk sebagai kawasan strategis para wisata nasional di Danau Toba Di kawasan ini nantinya akan dibangun Toba Kaldera Reserve Tak hanya itu teman, untuk mendapatkan ruangan bagi talenta ekonomi kreatif setempat agar semakin optimal dalam berkarya Sepakan mengembangkan sejumlah spot atraksi para wisata di kawasan Danau Toba Badan pelaksana otoritas Danau Toba bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut Dan pemerintah Kabupaten Toba Berencana akan mengembangkan desa Sigapiton Pengembangan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah Desa Sigapiton merupakan salah satu desa yang terpilih untuk dikembangkan menjadi desa wisata berbasis pertanian Atau agrowisata pada komoditas bawang merah Ya kontur alam desa Sigapiton memang sangat menarik Posisinya dikelilingi oleh perbukitan dan persawahan Tak begitu jauh dari desa ini juga teman Ada pulau pantai menarik yang diberi nama serupa Yaitu Pantai Sigapiton Kondisi geografis dengan wilayah bebatuan Membuat desa Sigapiton menjadi sentra bawang merah di kawasan Danau Toba Ya karena mata pencarian masyarakat adalah bertani Maka di desa Sigapiton turis dapat menikmati pengalaman berwisata agrow Pengembangan para wisata Danau Toba terus dilakukan pemerintah Targetnya untuk mendatangkan wisatawan yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Bahkan kementerian para wisata merencanakan pembangunan 10 desa wisata di Danau Toba Peletakan batu pertama untuk menandai pembangunan dilakukan serentak Ya 10 desa yang dikembangkan akan menjadi pilot project Yang nantinya bisa menjadi rujukan desa lain Nah teman, pengembangan desa wisata di Danau Toba Dinilai ampuh untuk meningkatkan angka kunjungan wisata Khususnya wisatawan mancanegara ya Sementara itu teman, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Mengajak masyarakat di kawasan Danau Toba Untuk meningkatkan kualitas dalam sektor pariwisata berstandar internasional Oleh sebab itu teman, dari seluruh desa yang ditetapkan Berbagai kebutuhan seperti infrastruktur wajib dibenahi Mulai dari akses jalan, perbaikan rumah adat, hingga menyediakan air bersih Ya 10 desa yang ditetapkan menjadi desa wisata Antara lain adalah Desa Piorum, Kabupaten Humbang Hasundutan Desa Tipang, Kabupaten Humbang Hasundutan Desa Merbun Toruan, Kabupaten Humbang Hasundutan Desa Sigapiton, Kabupaten Toba Desa Meat, Kabupaten Toba Desa Tarabunga, Kabupaten Toba Desa Lintong Nihuta, Kabupaten Toba Desa Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara Desa Huta Nagodang, Kabupaten Tapanuli Utara Desa Dolok Mertumbur, Kabupaten Tapanuli Utara Desa Tarabunga, Kabupaten Tapanuli Utara Legenda Goa Babaliang, Danau Toba Ya, Simalungun Goa Babaliang terletak di pinggiran kawasan Danau Toba Tepatnya di desa liang atas Kecamatan Haranggaul, Horisan, Kabupaten Simalungun Atau berjarak sekitar 55 km dari ibu kota Simalungun Pematang Raya Ya, Goa Babaliang tersebut ternyata tembus hingga ke raya Alkisah teman Pada zaman dahulu Ada seorang nelayan bermarga turnip Yang berasal dari daerah Samosir Ia atau marga turnip Bersama anjing kesayangannya Berangkat dari Samosir menggunakan perahu Untuk mencari ikan di pesisir Danau Toba Yang tepatnya di depan lubang goa tersebut Setelah sekian lama mencari ikan Marga turnip bersama anjingnya Memilih untuk beristirahat di depan lubang goa tersebut Tiba-tiba anjingnya berlari dan menggonggong ke arah lubang goa Si turnip kaget dan berlari mengejar anjingnya ke dalam lubang tersebut Namun ia atau turnip ketinggalan dan hanya mendengar suara gonggongan anjingnya sahaja Ya awalnya turnip beranggapan bahwa ada hewan buruan yang dikejar anjingnya Tapi karena anjingnya terus menggonggong dan berlari semakin jauh ke dalam Si turnip pun bergegas mengejar anjingnya Ya anjing tersebut adalah anjing kesayangannya Sehingga si turnip berlari mengejar lubang goa Karena masih mendengar suara gonggongan anjingnya Sambil mengejar lubang goa dan mendengar suara anjingnya Tidak terasa si turnip sudah berada di dalam goa selama 30 hari lamanya Karena di dalam goa terdapat beberapa lubang Sehingga si turnip pun tersesat Namun ia memilih untuk mengikuti suara anjingnya Yang terus menggonggong tanpa memikirkan resiko yang dihadapinya Nah teman setelah 30 hari lamanya berada di dalam goa tersebut Tiba-tiba turnip melihat sesuatu berupa akar pohon yang menembus ke dalam goa Ia mencium akar tersebut Ternyata akar itu adalah akar pohon jeruk Sehingga si turnip memiliki firasan Bahwa ia sudah selamat dari goa itu Iya lalu turnip menarik akar tersebut Dan akhirnya roboh menimpanya Setelah roboh teman Si turnip melihat cahaya dan melihat awat Ternyata ia sudah selamat dari lubang goa Kemudian ia keluar dari lubang itu Dan melihat ada beberapa inang-inang Atau ibu-ibu sedang menumbuk padi Para ibu terkejut Dan melarikan diri sambil berteriak Bah! Abang Hoi! Datang mencuri dari buah tanah! Demikian kata mereka Sebab seluruh telinga turnip Sudah habis dimakan kelelawar Sewaktu berada di dalam goa Iya si turnip tidak menghiraukan hal itu teman Ia hanya berfikir Bahwa ia selamat dari lubang tersebut Dan sudah berada di suatu desa Yaitu desa raya Si turnip sangat senang Karena sudah selamat dari lubang goa tersebut Namun ia berfikir bahwa ia diselamatkan pohon utik Atau pohon jeruk dalam bahasa Indonesia Akhirnya marga turnip tersebut merobah marganya Menjadi marga munte Ya karena utik yang telah menyelamatkan nyawanya Lebih lanjut teman Beberapa masyarakat desa liang atas Berangkat menelusuri goa Babalia Dengan peralatan seadanya Bersama-sama memasuki goa sekitar 40 meter ke dalam Ternyata di dalam goa sangat gelap dan mencokap Saat berada di dalam goa Ribuan kelelawar berterbangan di luar goa Masyarakat sempat takut teman Tetapi sangat menyenangkan Karena kelelawar tidak mengganggu Ya di dalam goa terdapat beberapa simpang Batu indah menempel di dinding goa Yang terukir secara alami Ya udaranya senjuk dan nyaman Sehingga sangat memikat Untuk tetap berada di dalam goa tersebut Damai, nyaman, tentram dan sejuk dirasakan Sewaktu berada di goa Babaliang Saat berada di depan lobang goa Air Danau Toba terlihat jernih dan berseri Nah melihat suasananya teman Goa Babaliang sangat pantas Jadikan objek wisata di Simaklungun Nah teman Goa Babaliang yang terletak di pesisir Danau Toba Tepatnya di desa liang atas Kecamatan Haranggaul, Horesan Kabupaten Simaklungun Ya menyimpan potensi wisata terpendam Batu-batu indah menempel di dinding goa Yang terukir secara alami teman Di dalam goa terdapat jalan persimpangan Sedangkan di bibir goa disugui Pantai Danau Toba yang eksotis Udaranya sejuk, panoramanya menawan Menuju tempat itu teman Bisa ditempu melalui jalur danau Menggunakan kapal Dan bisa juga melalui jalur darat ya Namun teman jika lewat jalur darat Jalannya rusak parah Sehingga sulit dilalui kendaraan Nah teman, Babaliang dalam bahasa Simaklungun Artinya mulut lubang Nama tersebut diambil dari bentuk goa Yang sepintas terlihat seperti pecahan batu besar Namun saat didekati Terdapat lubang yang dapat dilewati manusia Hal itulah yang menjadi daya tarik Dari goa Babaliang Selain kaya akan pemandangan yang indah Tempat ini juga sebagai saksi bisu Pada masa serangan Belanda teman Goa Babaliang ini Dulunya dijadikan oleh penduduk Sebagai tempat persembunyian dari kolonial Nah wisatawan yang berkunjung ke sini Akan disediakan berbagai kegiatan wisata ya Berikut aktivitas wisata Yang dapat dilakukan di tempat ini Meski hanya memiliki satu ruangan Namun areanya cukup luas Sekitar 4 kali rentangan orang dewasa Namun area di goa ini sangat polos Ya di bagian utara goa akan terlihat beberapa lorong yang indah Sementara di wilayah lain Akan disajikan pemandangan Danau Toba Ya goa ini terdapat sebuah pantai kecil yang memiliki pasir putih Pantai ini berada di tempat terpencil dan tersembunyi Namun teman teman ini belum menyediakan fasilitas yang memadai ya Karena baru dikenalkan oleh kelompok sadar wisata setempat Pada awal tahun ini Nah untuk harga tiket masuk ke gua bapak liang Masih gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!